Wakil Wali Kota Jambi Maulana selasa pagi memberi arahan pembinaan UMKM melalui sosialisasi produk pinjaman modal bagi UMKM dari PNM. Dirinya berharap kegiatan ini mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Jambi pasca pandemi COVID-19 melalui UMKM. Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberi arahan pembinaan UMKM melalui sosialisasi produk pinjaman modal bagi UMKM dari Permodalan Nasional Madani atau PNM pada selasa pagi bertempat di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut Maulana menuturkan di mana dirinya yang juga merupakan ketua tim koordinasi kemiskinan di Kota Jambi menginginkan pasca pandemi COVID-19 perekonomian di Kota Jambi dapat kembali bangkit melalui UMKM khususnya untuk pelaku UMKM yang merupakan perempuan. Dirinya menambahkan bahwa angka kemiskinan di Kota Jambi didominasi oleh kaum ibu-ibu dan selebihnya adalah kemiskinan ekstrim. Yang mana hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kepala keluarga yang telah meninggal dunia sehingga tidak memiliki pencari nafkah dalam keluarga, lingkungan yang buruk dan pendidikan yang rendah serta lain sebagainya. Pemiskinan ekstrim itu disebabkan oleh faktor-faktor yang mendasar, misalnya kepala keluarga sebagai pencari nafkah yang tidak ada, lingkungannya yang jelek, pelidikannya rendah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu satu program yang mendorong, khususnya ibu-ibu. Jadi program ini prioritasnya adalah ibu-ibu untuk mengembangkan UMKM, home industri, sehingga dia tidak meninggalkan kewajiban utamanya menjaga anak-anak dan suami, diberikan akses permodalan secara mudah. Tapi ini tidak hanya modal saja, tapi setiap minggu ada pertemuan silaturahmi yang sifatnya memberikan pendampingan. Jadi usahanya itu sampai betul-betul bisa jalan. Kalau izinnya bermasalah dibantu, ngurus mesinnya. Pemasarannya belum baik, dicarikan marketingnya. dan bekerja sama dengan digitalisasi UMKM-nya seperti itu. Jadi memang kita membutuhkan sebuah program yang komprehensif. Tidak hanya dikasih modal, kemudian tinggal. Program-program seperti ini, ini yang akan kita dorong.